Halo, Aries, selamat datang di channelku. Kita reading, pastikan kalian telah berdoa sebelum mengikuti bacaan gelangku. Teman-temanku Aries, berharap ada ceritamu yang terbaca di sini sehingga ini jadi video yang bermanfaat dan membantu. Apa kabar Aries saat ini? Aries Unfinished Symphony Beberapa waktu yang lalu, kamu dalam energi co-create, dan beberapa waktu dekat ke depan, akan ada energi yang kembali ke energi satu. Kembali bergerak lagi, kembali hidup lagi, kembali aktif lagi. Apa yang tak kamu sadari mungkin saat ini sedang terjadi adalah time to go. Ya, mungkin energi kamu berada di Unfinished Symphony, ada banyak perasaan tak selesai, ada banyak-banyak perasaan menggantung ego diri yang terluka di situ. Tapi apa yang terjadi sebenarnya adalah time to go. Kamu sedang berjuang, berusaha untuk melepaskan hal-hal yang sudah tidak berguna lagi untukmu. Jadi Aries, enerjimu saat ini terasa sekali tentang akhir, tentang penyelesaian, tentang berjalan menjauh dari sesuatu. Karena di sini, menurut kamu sudah tidak ada lagi yang bisa dipelajari atau dialami. Oke, cerita hubungan. Sama ya? Oh, never ending story. Oke. Ya. Aries, jika ini cerita hubungan, ya, aku lihat beberapa kalian mungkin mengakhiri sebuah hubungan. Ada hubungan yang berakhir di sini. Ya. Menurut kamu, ini adalah hubungan yang sudah tidak lagi berguna untuk kamu atau untuk dia. Ada pikiran, ya ini waktunya melepaskan. Menyadari bahwa... Ya. Ya. Seperti kamu telah sampai pada kesimpulannya. Bukan berarti ada yang hilang di sini. Apalagi kalau orang-orang berumah tangga, ya, bukan berarti harus bercerai di energi yang seperti ini. Oke. Mungkin kamu juga tidak harus putus dalam energi yang seperti ini. Tapi kamu sudah paham, ya. Sudah paham tentang situasi... Yang aku katakan tadi, kamu mengerti tentang kesimpulannya. Kalau juga harus berjalan bersama, kamu mengerti kesimpulannya. Bagaimana dia kepada kamu. Bagaimana kamu harus bersikap kepada dia. Ini yang aku katakan, bukan berarti ada yang hilang di sini. Oke. Baik. Ayo kita lihat. Jadi, energi kamu saat ini berada di kartu Unfinished Symphony. Ini saat ini, ini beberapa waktu yang lalu. Dan itu beberapa waktu dekat ke depan. Arya semuanya akan kembali bergerak, ya. Jadi, tetap semangat. Memang, memang ini mungkin saatnya yang, yang... Ya. Kartu 10, ya. Ada energi yang maksimal, energi yang klimaks di sini. Kamu harus berhasil masuk ke energi 1 dan lihat. Ya. Dan lihat. Kartu nomor 10 dan akhirnya ke depan kartu nomor 1. Kamu berhasil memperbaharui energi kamu. Oke. Itu bagus sekali. Ntar ya, aku ambil deck. Aries, di energi sebelumnya. Energi yang udah lewat. Aku lihat energinya kokrit. Ya. Ada banyak usaha yang kamu lakukan untuk hubungan antara kamu dan seseorang. Kamu dan sesuatu. Rasakan, teman-teman. Aku bacakan energinya. Kalian bebas memasukkannya ke dalam percintaan, karir, atau apapun itu di bidang kehidupan kamu. Kokrit. Jadi, ada... Kalau seseorang ini kamu bertemu seseorang yang memang mungkin... Kamu cintai. Kalau menghasilkan energi kokrit, ini biasanya bertemunya feminine dan maskulin. Ya. Artinya memang ada daya tarik. Ada cinta. Orang yang mungkin cocok dengan kamu. Dan aku lihat mungkin kamu juga berusaha terlalu keras untuk menciptakan semua yang kamu inginkan. Ya. Jadi, ada banyak usaha dari kamu. Oke. Apa ya. Semoga saja ada energi yang mutual ya. Tapi kalau aku lihat kejadiannya ini, kamu yang banyak berusaha terlalu keras. Ya. Ketika kamu terlalu banyak berusaha dengan keras di sini, Aries, apa yang terjadi? Kemerosotan. Apa aku bilang di sini yang monumental ya. Baiklah. Ayo kita lihat dulu, Aries ya. Karena kalau melihat gandengan kartu ini, kamu yang banyak memberi, memberi, dan memberi. Itu gambarannya. Oke, Aries. Coba kita lihat dulu kartumu di energi kokrit. Kokrit. Kartu awan. Oh, yes. Ya. Ini shield connection. Mungkin beberapa kamu bertemu shield made, bertemu twin flame mungkin. Karena itu energi yang dihasilkan adalah kokrit. Yang jika hubungan ini berhasil, ini akan menghasilkan satu energi yang bagus sekali untuk kedua belah pihak. Yes. Under the deck. Baik. Aries, mungkin beberapa kamu di sini terhubung dengan dua orang. Satu energinya, aku lihat ada energi tali jiwa dengan kamu. Apakah dia twin flame, apakah dia shield made kamu. Ya. Yang satu twin, yang satu mungkin shield made. Oke. Ada yang lebih muda dari kamu. Mungkin ada yang punya anak di sini. Ambil aja di mana energinya. Ah, yes. Seperti aku katakan. Mungkin kamu yang lebih banyak berusaha memberi di sini. Ya. Kamu yang lebih banyak berusaha memberi dan memberi. Karena ini energinya awan ini. Dari awal kartu kamu sudah melihat sebenarnya ketidakjelasan dengan hubungan dengan seseorang. Dari awal kamu sudah tahu arah hubungan ini tidak jelas kemana. Tapi yang namanya terkoneksi dengan tali jiwa. Ya. Kita tidak bisa menghindari perasaan itu. Aries. Aries. Ini ada kartu maskulin. Aku lihat ya. Ini memang energi kamu. Sebentar. Ini banyak usaha yang kamu lakukan dengan dirimu sendiri. Daya upaya dirimu sendiri. Ya. Sebenarnya dalam energi yang seperti ini kamu diminta menyerah, mengalir, dan menyerahkan semuanya kepada spirit. Karena di sini kartunya maskulin. Kamu menanggapi atau menyikapi hubungan kamu sebelumnya di sini. Aku katakan lebih dengan daya upaya kita sebagai manusia. Ya. It's okay. Itu sudah lewat. Itu sudah lewat. Hari ini saat ini dengan energi unfilis simfoni. Kamu sudah dari awal tahu, ini sulit untuk sebuah kejelasan hubungannya antara dia dan kamu. Gambarannya masih terhubung saat ini walaupun energinya tanpa ikatan, hanya mengalir begitu saja. Beberapa, boleh aku katakan cinta segitiga. Ya. Dan di sini ada sabit. Yes, kamu sendiri saat ini. Kamu sendiri, kamu merasa diabaikan, kamu merasa tercampakkan di sini. Kamu terluka. Sabit, di sini aku nggak tahu apakah seseorang pergi meninggalkan kamu, memutuskan kamu, atau kamu yang membuat keputusan, kayaknya kamu membuat keputusan di sini karena kamu pakai logika dari sini. Kalau logika akan bercerita tentang sebab akibat untung rugi, nggak pakai rasa. Ketika logika berbicara, satu hal yang mungkin banyak merugikan kita, logika akan bilang, udah lepaskan, udah putuskan. Banyak ruginya daripada untungnya. Nah gitu ya. Kalau rasa dia nggak mengerti. Rasa taunya hanya terkoneksi. Mau untung rugi, rasa tetap terkoneksi. Saya melihat energi yang ini belum selesai, ini belum selesai, ini belum finish, ini belum lengkap. Tetapi seseorang mengambil tindakan untuk memutuskan di sini. Ya. Apakah dia, apakah kamu. Tapi aku lihat kalian masih terhubung cincin dan ikat. Jika juga ini harus berjalan hubungannya, karena masih ada cincin ya, masih terkoneksi ini. Jika ini harus berjalan hubungannya, Aries aku lihat hanya mengalir begitu saja. Ikan ya, hubungan-hubungan tanpa komitmen. Ya. Banyak energi yang melukai. Banyak energi yang membuat seseorang di sini merasa diabaikan, dicampangkan. Oke. Aries, tetap semangat ya, tetap semangat. Memang, kartu Unfinished Symphony ini adalah cerita tentang kita harus move on ketika kita harus melepaskan sesuatu di saat cinta itu masih ada. Karena saya lihat masih ada cincin, kamu masih terus terkoneksi dengan seseorang di sini. Ya. Ada perasaan yang masih terikat di sini. Kita bisa saja masih merasa terikat, walaupun mungkin kita sudah diputusin, walaupun kita sudah memutuskan, atau mungkin kita sudah ditolak. Kita terus merasa terikat. Oke. Aries, pesan penting di sini ya, untuk ketenanganmu, terimalah apa adanya di sini. Belajar menerima apa adanya. Jika kamu yang melepaskan di sini, kamu memutuskan untuk pergi, sebenarnya kamu pergi dengan membawa rasa-rasa yang banyak yang belum selesai di sini. Setiap hal yang belum selesai akan terus mendatangi kita untuk meminta penyelesaiannya. Mungkin hari ini saat ini kita boleh mengabaikan ini cerita, nanti dia akan timbul lagi di hari depan. Oke. It's okay. Ya, apapun. Ini caramu. Ini caramu. Oke. It's okay. Nggak ada pilihan yang salah. Berjalan saja. Yang penting berani. Tetaplah bergerak dan tetaplah berjalan. Ya. Kalian masih terhubung ini. Kalau terhubung juga aku boleh katakan dalam hubungan-hubungan non-commitment. Tidak ada komitment. Baik, beberapa waktu dekat ke depan. Di energi yang itu bagus sekali. Tindakan gerakan energi api. Kartu nomor satu. Energi baru. Apa yang terjadi di depan untuk Aries? Angel and Spirit. Berikan gambaran untuk Aries. Di depan sana. Oke. Cambuk. Oh. Oke. Baik, Aries. Under the deck-nya awal baru. Sebuah pemurnian. Oke. Ya. Kamu akan benar-benar berhasil melepaskan nanti di energi beberapa waktu dekat ke depan. Kamu boleh ucapkan merdeka. Ya. Kamu boleh ucapkan kata-kata merdeka. Kamu melepas nih hari ini. Kamu belum benar-benar lepas. Ya. Beberapa waktu dekat ke depan nanti. Ini energi di depan ya. Sebenarnya energi tidak punya batas waktu. Kita hanya melihat sedikit gambaran ke depan untuk kamu. Perubahan benar-benar terjadi. Perubahan benar-benar terjadi. Ya. Kamu benar-benar memiliki kekuatan. Karena ini kartu Yen. Kartu satu. Untuk memutuskan apa yang benar-benar. Mungkin saat ini kamu ingin melepaskan itu. Ya. Oh, sorry. Sorry, Arias. Ini di depan nanti ya. Dengan energi fog kamu melihat ke belakang. Kamu mengambil pelajaran. Apa yang bikin kamu stuck? Apa yang bikin kamu sakit? Ya. Seseorang yang mungkin manipulasi di sini. Tidak memberikan signal yang jelas kepada kamu. Hanya menyakiti kamu. Kamu melepaskan itu. Karena di energi jambuk. Ini final. Kita ingin keluar dari satu hal ditambah kartu Yen. Ya. Kapal. Dan kamu berhasil bergerak. Benar-benar bergerak. Memang enerjimu dari saat ini kamu udah ingin melepaskan. Tetapi jangan salah, Arias ya. Ini kamu masih terikat. Kamu masih terhubung. Oke. Yes. Kamu mengalami pemurnian di sini. Kartu anak dan kartu cross. Baru ada garden. Baru ada garden di sini. Ya. Baru ada garden di sini. Kamu dipersiapkan untuk sebuah pertemuan. Kita tidak tahu dengan siapa. Apakah dengan mereka-mereka yang ini. Atau dengan seseorang yang baru garden. Ini ada wanita pakai payung. Dan seorang pria. Tapi prianya bawa anak loh. It's okay. Tidak harus ya. Jadi patokan gambar itu. Oke. Mengalami pemurnian ini. Ya. Kamu sedang ditempa. Dipersiapkan. Dimurnikan. Oke. Memang Aries ya. Kalau aku lihat. Kamu tuh dari awal. Kamu selalu membawa energi maskulin. Tapi di sini maskulinmu masih ada awan. Maskulinmu masih ada awan. Nanti di depan sana itu energi maskulin. Di situ ada fog. Ada kepintaran. Ada. Boleh aku katakan kelicikan ya. Jadi untuk menghadapi sesuatu yang penuh. Apa ya. Boleh aku katakan sesuatu yang. Juga kita katakan. Trik dan triki. Kita harus juga memakai strategi. Kamu punya itu di depan sana. Cambuk. Kamu punya cambuk di depan sana. Ya. Dan lihat ada kapal. Kamu bergerak. Kamu berubah. Karena di sini. Aries. Kartu yang itu adalah. Kartu yang. Apa ya. Di situ ada satu kekuatan. Untuk membuat sesuatu hal terjadi. Ya. Jadi manfaatkanlah energi di depan ini. Untuk kamu kembali bergerak. Untuk kamu kembali melaju. Oke. Ini sering dibacakan. Energi-energi yang seperti ini. Tetapi tidak semua orang mengambil kesempatan untuk itu. Ya. Tidak semua orang memanfaatkan energi-energi yang datang itu. Aries. Ini beberapa waktu dekat ke depan. Ini nanti ada seseorang yang mungkin kembali datang kepadamu ya. Ada pengulangan. Di energi cambuk ini ada juga pengulangan. Tapi sepertinya kamu tahu. Kamu harus keluar. Kamu harus melepaskan. Aku tidak tahu siapa energi pop di depan sini. Ya. Baik. Aku bacakan. Time to go. Time to go. Lihat nih enerjimu. Ya. Kamu melepaskan satu hal yang menurut kamu belum selesai. Oke. Yuk kita bacakan time to go. Oke. Catat apa yang telah kamu pelajari. Tapi kamu nanti mengambil pelajaran ini. Di depannya. Karena ini adalah waktunya untuk beralih ke pengalaman baru dan cara hidup baru. Oke. Mungkin menurut kamu disini tidak ada lagi yang tersisa untuk bisa kamu lakukan. Untuk kamu alami. Gitu ya. Hanya satu pilihan kamu. Kamu harus mengambil resiko untuk terus maju. Berjalan ke depan dengan jalanmu sendiri. Oke. Selalu ada hal yang indah di depan sana. Aries. Tetap semangat ya. Kenapa kita harus bertahan di cerita-cerita yang bikin kita sakit. Bikin kita muter-muter. Masalahnya adalah apa disini? Tentang rasa yang sulit sekali diputus. Oke. Tapi kartumu ini bagus. Kamu menyikapi dengan logika. Ya. Rasa itu putusnya harus pakai logika. Harus logika yang membantu memutus rasa. Dan kamu akan berhasil di depan sana dengan energi, Yanks. Saya harap ya semua teman-teman berhasil melepaskan apa yang ingin kita lepaskan. Karena energi kamu ingin melepaskan itu udah dari sini. Udah time to go enerjimu. Tapi berhasilnya kamu melepaskan itu nanti. Di energi depan sini. Bisa jadi minggu depan. Bisa jadi bulan depan. Ada yang mungkin tiga tahun ke depan. Ya. Karena disini power orang tidak sama. Oke. Baiklah. Teman-temanku Aries tetap semangat. Selalu ada hal yang baik di depan sana. Selalu ada hal yang baru di depan sana. Ini jika ada seseorang yang datang di depan sana nanti. Ya. Ada gambaran kamu akan capek lagi jika kamu menerima. Kedatangan mereka cukup membuat kamu berapi lagi. Berapi lagi. Menyala lagi. Ada hasrat yang terbangun lagi. Ya. Tetapi nanti seandainya kamu menerima juga disitu. Membuat kamu sadar bahwa saya harus keluar dari siklus-siklus yang menyakitkan ini. Baik teman-temanku Aries. Seambil yang bisa diambil. Lepaskan yang mungkin tidak terkoneksi denganmu. Saya Aissa. Salam dariku sekian. Dan terima kasih. Daaah.